Intro Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku Ida Par Jadi di video hari ini aku mau share tips gimana caranya dapetin 30 juta dalam 1 bulan di tiktok shop Nah buat temen-temen yang komen juga aku langsung aja disini disimpulkan dan aku share di video ini Jadi guys sebenernya awal mula aku jualan tiktok shop tuh sebenernya cuma iseng Karena awalnya aku kan record youtube ya Jadi aku tuh pengen nge-record penghasilan 1 bulan tuh dapet berapa sih dari hasil jualan di tiktok shop Tapi ternyata alhamdulillah banget melebihi apa yang diharapkan gitu loh Jadi kayak pesat banget gitu loh melambung tinggi sampai ke 29.800.000 lah ya dalam 1 bulan gitu Tapi itu tuh tahapannya aku gak pake akun baru sih Kayak akun dari yang lama yang pernah aku buat kayak untuk tutorial-tutorial gitu loh guys Kayak untuk record tutor di youtube aku dan aku mulai jualan Nah aku juga orang yang jarang banget bikin video tiktok Karena kenapa? Karena memang asalnya bukan untuk jualan asli gitu Karena cuma buat try on aja kayak nyobain ah durasi segini dapet berapa gitu Nanti aku mau share di youtube ceritanya tuh awalnya kayak gitu Tapi karena berhubung yang beli tuh banyak yaudah aku lanjutin selama 4 bulan Nah jadi tahap bertahap sih pertama dapat 8 juta dalam 1 bulan aku record dong ke youtube Terus responnya tuh dari temen-temen makasih banyak bagus juga viewersnya Bagus ya dari youtube aku jualan lagi tuh dengan durasi live streaming yang lebih banyak gitu Jadi kayak 1 bulan pertama aku live streaming cuma pagi sama malem gitu Terus di bulan berikutnya aku ubah lagi gitu variasinya live streamingnya di Ya durasi-durasinya gitu aku kayak live streamingnya di apa namanya Di mepet-mepetnya jadi 3 kali jadi 4 kali gitu Nah dan buat temen-temen nih yang pengen tipsnya boleh diambil yang menurut kalian oke Maksudnya yang menurut kalian tuh bermanfaat tapi boleh dibuang yang menurut kalian Ih apaan sih gak oke gitu boleh banget Cuman kalau ini bener-bener kayak tips yang aku berikan tuh yang udah aku lalui gitu Yang udah aku kerjain sebelumnya Tips yang pertama ya buat kalian yang mau jualan di tiktok Pertama kalian harus konsisten untuk live streaming Atau misalkan kalian mau jualannya tuh mau kayak gimana Kalau aku kan live ya live streaming doang Gak bikin vite-vite rajin gitu loh Tapi yang dirajinkan itu aku live streaming Jadi aku live streaming secara konsisten malem dan pagi Malem dan pagi Malem dan pagi itu terus menerus harus kalian lakukan Karena kenapa? Kalau awal-awal sepi itu gak masalah Itu pasti terjadi untuk akun-akun penjual baru ya Makanya kalau misalkan kalian kayak awal-awal sepi Nanti bakalan naik dengan sendirinya loh viewers Karena orang bakalan tau oh akun ini produknya bagus nih untuk dilihat Jadi mereka kayak bakalan join live, join live kayak gitu Terus si tiktok juga mereka tuh bakalan ngerekomendasiin Kayak akun live kalian nih kalau banyak yang nonton Dia bakalan naik sendiri gitu Seperti itu ya pokoknya yang pertama harus konsisten banget banget Kalau kalian gak konsisten kayak belang betong itu gak bisa Nanti tuh bakalan kayak rancu guys Jadi yang nonton juga bingung Ini orang jualan kok belang betong gitu loh kan Itu juga mempengaruhi Pokoknya harus banget ya live konsistennya harus banget gitu Kalau pagi malem-pagi malem terus Terus pagi malem ya Terus yang kedua Yang kedua coba pada saat live itu Kalian pake giveaway kemudian buy one get one dan lain-lain Aku awal-awal guys cucur ya Awal-awal tuh sering banget ada promo buy one get one Tapi buy one get one nya gak yang apa ya Gak yang bikin kita rugi Jadi harganya itu udah aku up sendiri Tapi aku bikin pura-puranya tuh kayak buy one get one Pokoknya bikin orang-orang tuh tergiur gitu loh Dengan video atau live streaming yang kalian lakukan gitu loh Maksudnya ada tulisan buy one get one untuk live streaming hal ini gitu Pokoknya tuh bikin orang-orang tuh tertarik gitu loh Sama produk yang mau kalian promosikan Itu ya tips dari aku Aku sering banget ngadain buy one get one tuh sering banget Kalau giveaway aku jarang ya Jujur aku jarang Karena aku pernah kena pelanggaran Gara-gara nyebutin giveaway Itu gak boleh ya di tiktok Singkat aja GA gitu ya Tapi aku sering ada buy one get one Tapi orang banyak tertarik banget Namanya dapet satu gratis satu gitu ya kan Jadi orang Amat kita tuh dirubah Oh ini buy one get one loh Padahal kan gak buy one get one Tapi padahal harganya kita up kayak gitu Terus yang ketiga Yang ketiga kalau buat teman-teman yang rajin bikin video tiktok Boleh kalian share-share Vite-vite dengan rajin Dengan konsisten Misalkan sehari tiga itu bakal lebih bagus Lebih bagusnya kenapa Bisa mempromosikan produk kalian Ke orang-orang yang ngeliat video Apa namanya Liat video kalian Itu bagus banget Kalau menurut aku juga ya Terus selain itu Kalian jangan lupa Kalau pada awal-awal live streaming Kalau sepi itu gak masalah Karena yang namanya akun baru ya Yang aku bilang gak bakal Langsung jebret banyak yang nonton Enggak Tapi harus Kayak apa ya Kayak pembawaannya tuh enjoy aja guys Walaupun penonton cuma lima Empat Ya namanya akun baru Gak Gak mungkin langsung Banyak Apalagi kita kan bukan artis Yang butuh bener-bener tahapan Tahapan Apa ya Tahapannya tuh harus bener-bener Kayak bertahap banget guys Sedikit demi sedikit Sedikit demi sedikit Tapi harus sabar Ya Harus sabar banget serius Jadi Penjual online tuh sabar banget Apalagi dengan Gencetan di tiktok tuh Yang banyak Banget Saingannya Kalian tau sendiri dong Saingannya banyak banget Jadi Yang mau nonton live streaming Juga gak mungkin dong Langsung masuk Begitu aja Ke akun kalian Pokoknya harus sabar ya Itu adalah Tips dan triknya Kalau Versi aku ya Selama ini Dapat penghasilan segitu tuh Ya gitu doang gitu loh Tips dan triknya Dan jangan lupa juga Kalau misalkan kalian Mau live streaming Sebar di seluruh Social media kalian Mau WA Mau Instagram Bilang Kalian mau live streaming Jadi tuh sebelum sesi live Aku pasti Bikin kayak Video cap cut Kalian tau gak sih Yang jedak-jeduk gitu Itu aku pasti bikin Video yang menarik Guys Nah jam 5 Aku bakalan live streaming Ayo join live disini Ini produknya loh Gitu Itu juga guys Ada loh Kayak yang selingkuran Kayak di Instagram Dia join gitu loh Aku gak aku Liat di Instagram Gitu gak Kayak join live Di tiktok ini Gitu-gitu Jadi tuh kayak Pokoknya tuh Kita harus rajin Harus sabar Itu yang wajib Diperlukan banget deh Dan harus pinter-pinter Cari celahnya aja Gitu Karena kenapa? Karena aku bilang Gak bakalan ada yang instan Nah Kalau misalkan nih Dalam waktu Seminggu Kalian gak pecah telur Kalian gak ada yang beli Coba Ambil Versi jualan yang lain Kategorinya dirubah Kayak gitu sih Karena kenapa? Karena Jujur Aku tuh dulu Jualannya tuh Macem-macem Karena gak ada yang berhasil Kayak Pernah jualan kosmetik? Pernah Jualan daster? Pernah Jualan kerudung? Pernah Gak ada yang berhasil loh Bangkrut semua Tapi pas jualan yang ini nih Yang aku cobain lagi Itu berhasil Ya sampai melesap gitu ya kan Karena setiap orang mungkin Pasti ada rezekinya Di satu titik gitu ya kan Ya namanya Nah namanya bangkrut Gak masalah ya Tapi aku ingetin juga Kalian kalau mau stok produk Jangan banyak-banyak Karena kenapa? Ditakutkan kategori kita Yang ini tuh gak mujur Ditakutkan produk yang ini tuh gak laku gitu Makanya aku paling stok tuh Misalnya jualan awal Aku stok 10 Aku stok 10 Gitu-gitu loh Nah nanti kalau misalkan Udah banyak Ada berapa yang Oh kita restok 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 Dengan banyak Kalau misalkan udah Banyak pelanggan Oke guys Itu dia ya Info dari aku Mengenai tips dan trik jualan Di tiktok shop Untuk kategori-kategori Jualannya banyak Kalian bisa cek aja Karena banyak juga ya Yang nge-share info-info Dari tiktok shop Jangan lupa Buat teman-teman yang udah nonton Di like Di komen Subscribe Dan share Dan see you on my next video Bye-bye Bye-bye Terima kasih.